Intro Welcome to our channel Ketika terpilih sebagai tuan rumah Kotar secara totalitas memperkenalkan budaya dan agama islam kepada dunia Sesuatu yang benar-benar baru dalam momen pegelaran olahraga 4 tahun kali ini Sejumlah aturan seperti alkohol, pakaian hingga atribut LGBTQ pun diperketat oleh otoritas setempat Menghadirkan pro kontra berbagai kalangan termasuk mereka yang datang dengan kebudayaan berbeda dari benua seberang Namun penting untuk diingat tuan rumah tetap tuan rumah Dan karenanya tamu harus mengikut pada aturan pemilik rumah Kotar juga menegaskan bahwa mereka menerima semua orang termasuk pendukung LGBTQ Hanya saja pengunjung harus menghormati budaya bangsa Tak ayal piala dunia kali ini seakan menjadi media dakwah yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Kotar Jika tidak percaya, seperti inilah Kotar memperkenalkan islam lewat piala dunia Pembukaan yang mencuri perhatian Piala dunia 2022 Kotar dibuka di Stadion Al-Baid Al-Khor pada 20 November malam berdasarkan zona waktu Indonesia Di dalam stadion berkapasitas sekitar 60 ribuan lebih penonton itulah Lantunan lagu ala Timur Tengah menjadi pembuka acara piala dunia kali ini Morgan Freeman bersama Ghanim Muftah hadir sebagai narator yang saling berkisah tentang kemanusiaan dan persatuan Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pembacaan ayat suci Al-Quran dilantunkan di pembukaan piala dunia Ya, Ghanim diketahui mengumandangkan surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan indah yang mengisyaratkan panggilan kepada seluruh manusia tanpa kejuali Dikutip dari repository Universitas Muhammadiyah Surabaya Surat Al-Hujurat ayat ke-13 menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan Mengenalkan Budaya Arab Islam dari dekat Melalui sebuah wawancara dengan kantor berita Kotor Kona Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Mariam Al-Misnet mengatakan bahwa acara sepak bola global ini adalah kesempatan yang telah lama ditunggu oleh orang Arab dan Muslim Sebab disinilah mereka punya peluang untuk menampilkan kebenaran citra yang selama ini terdistorsi terutama di barat Karena itu, Kotor membuka kesempatan bagi para tamu untuk menyaksikan budaya Arab secara langsung dan bukan dari layar televisi Pengunjung akan melihat pakaian Arab serta sebuah kalimat yang mencerminkan budaya Arab dengan hanya mengunjungi peninggalan dan tempat-tempat kuno Selain itu, masjid-masjid akan terlihat di depan mata, begitu pun telinga yang disajikan lantunan azan setiap saat Hal ini pun dianggap sebagai kesempatan terbuka untuk memperkenalkan Islam kepada siapa saja yang ingin memeluknya Penyelenggara juga berusaha mendidik pengunjung tentang budaya lokal dan menetapkan perdoman untuk itu Sebagai contoh, pengunjung dapat mengenakan apapun yang mereka suka asalkan tetap menutup bahu dan lutut saat mengunjungi tempat umum Jika penduduk asing dapat mengenakan berbagai gaya pakaian dan mode, maka warga negara Kotor mengenakan pakaian tradisional mereka Di sisi lain, pengunjung juga boleh memakai pakaian tradisional jika mereka mau Dengan demikian, orang-orang dapat memahami kebanggaan negara tuan rumah dalam budayanya Ada pun jika mereka menganutnya, itu karena universalitas dan pluralismenya Sampai disini, Kotor telah berkontribusi untuk menunjukkan budaya Arab dan Islam lokal dengan jelas Dan menyoroti aspek peradaban Arab-Islam ke seluruh dunia Kegiatan dakwah oleh Kotor Gas Center Sejumlah video yang menayangkan para supporter pada Piala Dunia 2022 datang ke masjid-masjid di Kotor Untuk mendengar azan dan belajar tentang Islam viral di media sosial Namun tidak hanya itu, hebatnya Kotor telah menyediakan akses di mana orang-orang ini bisa secara leluasa mempelajari Islam Satu diantaranya melalui Kotor Gas Center yang merupakan pusat kebudayaan di Doha Dengan ini, tuan rumah telah memastikan bahwa cendekiawan dan relawan Islam siap dan tersedia untuk menjawab pertanyaan apapun tentang Islam Karyawan dan pengkhotbah dari Kotor Gas Center bahkan ditempatkan di pintu masuk masjid Untuk menyambut non-muslim dan menjawab pertanyaan mereka tentang masjid Melalui wawancara dengan Al-Jazeera, seorang relawan Kotor menyebut bahwa mereka akan memperkenalkan kepada orang-orang apa itu Islam Sekaligus akan mencoba mengubah citra palsu dari agama yang biasa dilihat dan didengar Pusat dakwah telah didirikan untuk menyebarkan Islam kepada pengunjung asing Serta mendistribusikan informasi tentang Islam kepada mereka yang lewat Sukarelawan di tempat ini juga mengakui bahwa setiap harinya mereka melihat 50 sampai 100 orang Dan mereka siap memberi informasi tentang Islam Kotor berambisi untuk menyelenggarakan piala dunia sambil tetap berpegang pada identitas budaya dan agamanya Melihat ini, sebagai peluang besar untuk menyebarkan sisi alternatif Islam Kotor Gas Center telah mengatur untuk menjangkau orang sebanyak mungkin Kotor bahkan telah memasang tanda dan baliho dengan sabda Nabi Muhammad SAW di banyak jalan Hadis tentang sedekah dan memperlakukan tamu dengan baik dimuat di mana-mana Dengan harapan dapat memperkenalkan konsep Islam kepada pengunjung Dengan kode QR yang tersebar di seluruh kamar hotel Pengunjung juga dapat memindai dan mempelajari lebih lanjut Tentang Islam melalui gawai mereka dalam berbagai bahasa 500 pengunjung masuk Islam Belakangan, sejumlah video yang memperlihatkan para penggemar sepak bola Mengucapkan dua kalimat syahadat di Kotor Juga muncul di media sosial Beberapa akun islami di Twitter bahkan mengklaim Lebih dari 500 orang yang mengunjungi Kotor Di pekan pertama piala dunia FIFA Memilih masuk Islam Laporan tentang sebuah keluarga berhasil yang memeluk Islam Di sebuah masjid di desa budaya Katara di Doha Juga mengemuka Namun laporan tersebut tidak diverifikasi secara independen Dengan hampir tidak ada liputan media Banyak yang menggunakan media sosial Untuk membagikan video penggemar sepak bola Yang mengucapkan syahadat Sebagaimana yang datang dari seorang penggemar asal Meksiko Yang membagikan videonya saat memeluk Islam Dengan penghutbah Hayyan Al-Yafey di desa budaya Katara Fans termasuk seluruh keluarga terlihat tersenyum Saat mengucapkan kata-kata syahadat dengan Al-Yafey Fans juga terlihat saling berpelukan dan bersorak saat mereka masuk Islam Dengan jutaan orang dari seluruh dunia yang sudah berada di Kotor Diharapkan banyak dari mereka yang tertarik untuk belajar Lebih banyak karena merasakan budaya Kotor Berita palsu Di tengah euforia piala dunia Kotor dan dakwah Islamnya Masyarakat juga dituntut memperhatikan kebenaran berita yang beredar Sebab berita palsu yang sifatnya disinformasi sangat rentan beredar saat ini Beberapa video beredar di media sosial Yang menunjukkan orang-orang masuk Islam di Kotor Bersama dokter Zakir Naik juga ramai ditonton Faktanya hal ini memang terjadi Tapi video tersebut diketahui diambil pada tahun 2016 Video lain juga menampilkan orang Filipina masuk Islam di kompleks Challenger Tetapi ini diunggah ke Youtube pada Maret 2018 Tampaknya keributan dengan dokter Zakir Naik Dimulai ketika banyak yang melihat foto dirinya Tiba di Qatar untuk menyampaikan pidoto Islam Sebagai bagian dari kampanye dakwah piala dunia FIFA 2022 Selain itu sempat pula beredar di Twitter Mengenai Morgan Freeman memeluk Islam Saat tampil di upacara pembukaan piala dunia Namun sekali lagi hal itu tidak benar Dan ini telah dikonfirmasi oleh sang aktor Melalui email kepada Reuters Di tengah kontroversi atas terpilihnya Qatar Sebagai tuan rumah piala dunia 2022 Tidak bisa dimungkiri Bahwa kesungguhan mereka dalam mengenalkan Islam Dan kebudayaan lokal patut diapresiasi Bagaimana pendapat kalian mengenai cara Qatar Dalam berdakwah ini?